Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan guru calon P3K Kali ini saya akan mengupdate informasi terbaru yang disampaikan oleh BKN Yang mana sebelumnya disampaikan akan menurunkan passing grade Dalam hal ini, hari ini Pancelnas menyampaikan informasi lebih lanjut Yang mana disebutkan bahwa masa pengabdian dan usia diakomodir dalam penurunan passing grade ini Disebutkan bahwa BKN telah mengadakan simulasi Yang menjadi pertanyaan kira-kira bagaimana caranya Pancelnas mengakomodir ini dalam hal penurunan passing grade Ini yang akan kita bahas sebelumnya Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi salah profesi guru Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terkait dengan penurunan passing grade sebagai salah satu solusi untuk mengakomodir guru honorer Di tahap satu ini yang banyak sekali masukan dari rekan-rekan Secara umum berharap agar masa kerja usia itu bisa diakomodir Nah dengan ini tentu terjawab Namun dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang saya ambil untuk mewakili aspirasi Yang pertama ini dari rekan kita Utamakan guru induk berdayakan antri Lalu yang kedua utamakan yang 35 plus dan masa kerjanya sudah lama minimal 10 tahun Jangan dulu dengar usulan yang muda Sedangkan yang tua tidak dihargai Masa bektinya memang dalam urusan kompetisi mungkin yang tua kalah Tapi belum tentu mereka bisa membimbing anak selama bertahun dengan keterbatasan Hingga memasuki tahap menjelang pengumuman ini Tentunya semua persoalan ini bergantung kepada kepentingan masing-masing Bapak Ibu sekalian Jadi kita juga tidak bisa menjustice ya Semua Bapak Ibu berkeinginan lulus di tahap satu ini Tentu dalam hal ini yang menentukan adalah Panselna Selalu ada pertanyaan kedua Kalau penurunan PG yang diambil Terus bagaimana dengan afirmasi yang sudah ditentukan tahap satu Kemarin Sardik 100% 35 plus 15% THK 2 10% Disabilitas 10% Apa afirmasi itu tetap berlaku? Nah tentu akan dijelaskan nanti di Permenpan yang akan diterbitkan ya Apakah itu masih berlaku atau dibatalkan Nah info hari ini Bapak Ibu sekalian ini Info terbaru P3K Guru Tahap satu ada kebijakan usia dan masa kerja honorer Ini informasi yang disampaikan oleh PLT ketua BKN Selaku ketua Panselnaz Yang menyatakan tengah menghitung tingkat kelulusan P3K Guru Tahap satu dan melakukan simulasi berdasarkan tingkat kelulusan tersebut Jadi disini Panselnaz mengatakan mengadakan simulasi dengan mengakomodir masa kerja dan usia Ini memang menjadi sebuah pertanyaan bagaimana caranya Panselnaz bisa memasukkan itu dalam hal penurunan passing grade Kita coba lihat lebih jauh Salah satu simulasi yang dilakukan adalah penurunan passing grade P3K Guru tahap 1 Menurut PLT Kepala BKN Pak Bima Timnya bekerja lembur untuk melakukan penghitungan tingkat kelulusan dan simulasi Dia menyebutkan untuk simulasi penurunan passing grade diperhitungkan usia dan masa kerja Ini baru penghitungan dan simulasi karena masih menunggu keputusan Menpan RB sebagai payung hukum Disebutkan hari ini Dia menyebutkan dalam draft kemenpan RB ada kebijakan khusus berupa penurunan passing grade untuk guru honorer usia 50 tahun ke atas Dengan masa kerja di atas 3 tahun Lalu siar yang berikut mereka juga harus terdaftar di Dapodik Penurunan passing grade P3K Guru ini berlaku untuk seluruh peserta tes tahap 1 Guru honor K2 dan K2 di sekolah negeri yang usianya hanya di atas 50 tahun Jadi yang muda berdasarkan ini harap maklum Bapak-Ibu sekalian ya didahulukan yang sudah mengabdi lama sesuai usianya Ditanya apakah penurunan passing grade berlaku untuk seluruh seleksi kompetensi Pak Bima menjawab ini hanya berlaku untuk kompetensi teknis Beliau menambahkan penentuan kelulusan akan dilakukan bila regulasi kemenpan sudah betul-betul diterbitkan Pancel Nas sudah mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya agar regulasi itu segera diselesaikan Pak Bima berharap Senin itu sudah bisa dilaporkan ke Pancel Nas Artinya ke dalam rapat PKN, Kemendikbud, dan Kemenpan Komisi 10 sendiri memberikan tenggang waktu kepada Pancel Nas sebelum tanggal 6 Oktober Jadi kemungkinannya ini tanggal 4 dirapatkan di Pancel Nas, tanggal 5 dilaporkan ke DPR Insya Allah Bapak-Ibu sekalian tanggal 6 sudah diumumkan hasil ujian tes tahap 1 Nah sekali lagi terkait simulasi ini menjadi sebuah pertanyaan besar Bagaimana cara yang dilakukan oleh Pancel Nas sehingga bisa mengakomodir masalah usia dan masa kerja Bila nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang ini kita akan coba bahas lagi Bapak-Ibu sekalian Barangkali demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton